Hai Oh wakbar Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dunia wad-din wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim bapak ibu jamaah sholat subuh rahimahkumullah insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita pagi ini kita melanjutkan pembahasan tafsir yaitu kitab tafsir jalalen dan juga tafsir sawi pagi ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-30 surat al-baqarah A'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim wa'idhu qala rabbuka lil malayikati inni jailun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiquddimak wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamu dan ingatlah wahai muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat sesungguhnya aku menciptakan khalifah di bumi mereka para malaikat berkata apakah engkau menciptakan di bumi itu orang-orang yang berbuat kerusakan di dalamnya dan membuat pertumpahan darah padahal kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu Allah berkata sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui jadi ini ayat yang akan kita bahas pagi ini makna atau isi kandungan dari ayat ini adalah ayat ini adalah permulaan dari kelompok ayat yang berbicara tentang proses penciptaan manusia yaitu manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai nanti berakhir dengan keberadaan manusia di bumi jadi Allah SWT menyampaikan keputusan kepada para malaikat bahwa Allah telah memutuskan untuk menciptakan khalifahnya di bumi yaitu dari bentuk makhluk yang berbentuk manusia dan manusia pertama yang diciptakan itu adalah Nabi Adam alaihi salam lalu para malaikat menjawab ya Allah apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi itu orang yang nanti akan berbuat kerusakan di bumi dan akan membuat pertumpahan darah itu tanya malaikat kepada Allah SWT kemudian kata malaikat kalau kami selalu bertasbih memujimu ya Allah selalu mensucikanmu lalu Allah menjawab ini a'lamu ma la ta'lamun saya lebih mengetahui aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui jadi pertama kita bahas dulu malaikat ini malaikat itu bahasa Arab malaikat sebenarnya malaikat itu bukan untuk satu orang tapi untuk jamak dibanyak makanya malaikat itu diterjemahkan dengan para malaikat ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu salah terjemahannya kalau malaikat itu dipakai untuk satu orang jadi kalau tunggalnya untuk satu orang malaikat itu adalah malaikun kul yatawafakum malaikul mauti malaikul mauti malaikat maut jadi malaikul itu itu adalah bentuk tunggal dari malaikat satu orang malaikat kalau malik itu artinya adalah raja atau penguasa di malak malaikat malik raja atau penguasa malakun berasal dari kata maklakah maklakun setimbangan dengan maf'alun jadi asal katanya huruf yang asli adalah alaka namun sebenarnya yang aslinya adalah bukan alaka tapi laaka nah itu perkembangan dari akar kata malaikat di laaka kenapa menjadi alaka karena ada pertukaran tempat lam digeser ke belakang di hamzah maju ke muka menjadi alaka ditambah bim di awalnya menjadi maklakun dimaklakun menjadi malakun hamzahnya dibuang itu asal kata dari malaikat kemudian malaikat adalah salah satu makhluk Allah sejenis makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita yakini adanya karena itu termasuk dalam salah satu rukun iman percaya kepada para malaikat itu termasuk salah satu dari rukun iman yang yang enam jadi dalam Islam tuntutan Islam terkait kepercayaan kepada malaikat yang pertama adalah kita kita wajib mempercayai kewujudan malaikat itu yaitu salah satu atau sejenis makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama di di malaikat itu aduk seperti Sheikh Muhammad Abdul itu tokoh modernis awal abad ke-20 di Mesir juga pernah menjadi mufti Mesir beliau dikenal sebagai pengaduk aliran rasional dalam Islam boleh menafsirkan malaikat itu dengan hukum alam sebab ada di sabi malaikat itu fal mudad birati amra yang mengatur seluruh urusan atau siabdoh mengatakan malaikat itu adalah semacam naluri dalam diri manusia naluri yang membawa kepada kebaikan dan itu kita tidak sepakat kita harus meyakini bahwa benar-benar ada satu makhluk yang diciptakan Allah yang disebut dengan malaikat tiba bantu malaikat itu bagaimana hakikatnya kita tidak mengetahui tetapi para ulama menyampaikan bahwa malaikat itu adalah sejenis makhluk halus yang diciptakan Allah dari nur atau dari cahaya yang kedua kita wajib meyakini bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang taat kepada Allah di malaikat itu diberi akal diberi naluri untuk selalu taat kepada Allah dan malaikat itu bisa berubah dalam berbagai bentuk dan malaikat itu tidak pernah membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu yang perlu kita ketahui terkait kepercayaan kita kepada para malaikat ini malaikat itu adalah makhluk yang diberi tugas oleh Allah dengan berbagai macam tugas ada yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul ada yang tugasnya menjaga surga menjaga neraka memikul aras tidak menjaga manusia mencatat amal kebaikan dan kejahatan manusia dan lain-lain sebagainya bahkan malaikat juga pernah membantu manusia dalam peperangan milotus waktu nabi dalam perang badar nah dibantu dengan tiga ribu malaikat termasuk malaikat itu juga memintakan ampun istighfar bagi orang-orang beriman jadi termasuk kita yang hadir di majelis ilmu itu kita dimintakan ampun oleh malaikat istighfar berilah ampunan jamaah masjid raya kampung pau yang rajin menghadiri majelis ilmu di malaikat itu hanya memiliki akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu bapak ibu rahim kemudian kita masuk kepada perkataan khalifah khalifah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat sesungguhnya aku menciptakan khalifah di bumi jadi Allah tidak menyebut manusia wahai malaikat aku akan menciptakan manusia tidak yang disebut adalah khalifah di khalifah itu apa artinya khalifah secara bahasa artinya adalah pengganti atau wakil jadi manusia mulai dari Nabi Adam itu diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi wakil Tuhan di bumi itu adalah salah satu bentuk kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia di tugas itu adalah menjadi khalifah sampai tugasnya dimadi di bumi apa tugas khalifah tadi tentu mem buat kebaikan di bumi membuat perbaikan menciptakan kebaikan membangun bumi dan membangun peradaban di bumi itu tugas khalifah ini kalau ada manusia yang karajonya di dunia keberbuat membuat kerusakan membuat kebinasaan itu bertentangan dengan tugas khalifah hikmah diciptakan khalifah di bumi merupakan suatu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah tidak membutuhkan khalifah Allah tidak memerlukan adanya khalifah di bumi tetapi kenapa Allah menciptakan khalifah untuk menegakkan keadilan melaksanakan hukum Allah itu adalah satu bentuk rahmat atau kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala di bapak ibu kita lanjutkan kemudian malaikat bertanya ya Allah apakah engkau menjadikan di bumi itu orang yang membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah kenapa malaikat bertanya kembatannya banyak membantah tidak bukan malaikat membantah tidak tetapi hanya bertanya pertama pertama adalah karena adanya pengalaman sebelumnya dalam tafsir jalalin dijelaskan bahwa sebelum Nabi Adam sudah ada dulu makhluk di bumi ini yang disebut dengan Banu Jan di dulu sebelum Nabi Adam diciptakan lahat dojwo makhluk di bumi namanya Banu Jan artinya keturunan jin jadi dulu mereka tinggal di bumi ketika mereka berbuat kerusakan Allah mengutus malaikat untuk menghalau mereka maka malaikat memburu mereka ke pulau pulau dan bukit bukit atau kebanyak ini di bukit bukit di pulau dan bukit itu penyebab yang pertama kenapa malaikat bertanya yang kedua karena adanya istilah khalifah kalau khalifah itu yang dipahami dari kata khalifah adalah menegakkan keadilan kalau menegakkan keadilan apa yang dipahami sebelumnya pasti ada masalah ada perselisihan ada pertengkaran ya maka dari itu malaikat sudah mengagak berasumsi bahwa manusia itu nanti pasti akan ada berbuat kerusakan di bumi dengan bertengkar berselisih dan lain sebagainya kemudian yang ketiga malaikat mengetahui bahwa makhluk yang akan diciptakan itu adalah manusia yang memiliki hawa nafsu jadi ada dalam jiwa manusia itu ada tiga daya yang pertama disebut dengan al-quwah as-shahwaniyah atau al-quwah as-shahwiyyah daya sahwat yang kedua disebut dengan al-quwah al-quwah yaitu daya amarah yang ketiga al-quwah an-natiqah atau akliyah daya akal atau rasional jadi ini disebutkan dalam tafsir sawi dan sesuai dengan pendapat salah seorang filsuf muslim yaitu yang pertama yang nama beliau adalah Al-Kindi di Al-Kindi filsuf atau filosof muslim pertama ahli falsafah Islam berpendapat bahwa jiwa manusia itu memiliki tiga daya yang pertama daya amarah yang kedua daya sahwat yang ketiga daya rasional atau daya akal jadi dengan disebabkan adanya daya sahwat itu yang mendorong manusia untuk berbuat kerusakan di bumi dengan adanya daya amarah ini yang mendorong manusia untuk berbuat pertumpahan pertumpahan darah jadi kalau adanya yang menyebabkan manusia itu bacaka ya ngga batangka baparang asap pertama yaitu daya amarah dan daya daya sahwat makanya malaikat mengatakan manusia itu nanti hanya akan berbuat kerusakan dan membuat perkempahan darah dan malaikat tidak memandang daya yang ketiga yaitu daya akliyah atau akal di kalau manusia itu mengikuti dua daya yang pertama manusia itu akan cenderung menjadi berusak menjadi orang yang melakukan maksiat tetapi bila mengikuti daya yang ketiga yaitu daya akliyah insyaallah manusia tadi akan menjadi makhluk yang mulia makhluk jam masin namun ya makhluk kita taruh ya tidak 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 bapak ibu jamaah rahim kum Allah tidak 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 kemudian pertanyaan malaikat ini ada memiliki satu maksud yang tersembunyi tapi tidak disabui setelah tadi malaikat mengatakan kami selalu bertasbih mujimu ya Allah dan kami selalu mensucikan mu jadi disabui awalnya apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan berbuat pertumpahan darah padahal kami selalu bertasbih kami selalu memujimu tahu jika kira-kira ya lado itu ban hujan tadi takut ibu itu nenda disabui itu kami lebih berhak untuk menjadi khalifah artinya badak kami ya Allah jadi khalifah di bumi itu itu tidak disabui jadi disabui malu belum tidak kalau orang arif pasti menang tidak kami lebih berhak jadi khalifah kami selalu bertasbih kami selalu mesucikanmu kami selalu menta'atimu kami tidak pernah durhaka kepadamu ya Allah kenapa tidak kami saja yang menjadi khalifah nah nah nahnu ahaku bil istighlah kemudian bapak ibu rahimah kumulat terakhir kita ambil hikmah dari ayat ini yang pertama adalah adanya dialog atau musawarah antara zat yang mahamulia dengan makhluknya yang hina jadi kepengajaran bagi kita tentang pentinyo musawarah Allah sebagai Tuhan sebagai khalif dialog atau musawarah dengan malaikat makhluknya itu makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberintahkan kapaduk manusia untuk bermusawarah wasawirhum fil amri dan bermusawarah lah dengan mereka dalam segala urusan jadi itu pengajaran kalau enggak para dunia itu enggak para dunia Allah musawarah mereka sebaiknya Tuhan tapi itu untuk hikmahnya pengajaran bagi kita manusia sedangkan Allah yang levelnya jauh lebih tinggi masih musawarah dengan makhluknya yang hina kemudian yang kedua menurut berkaitan dengan musawarah ini mufasir tahir ibn asur sebagaimana dikutu oleh Prof. Pura Sihab kenapa Allah musawarah dengan malaikat hikmahnya adalah agar hal ini mempengaruhi makhluk yang sedang diciptakan yaitu Nabi Adam jadi Adam sedang proses penciptaan Allah musawarah dengan malaikat agar situasi dan kondisi dalam proses penciptaan Adam itu mempengaruhi kepada makhluk yang sedang diciptakan yaitu Nabi Adam kemudian berkaitan dengan itu contoh para para ulama juga menafsirkan bahwa contohnya seperti manusia sedang melakukan hubungan suami istri itu kondisi kejiwaan bagi dua orang pasangan tadi akan mempengaruhi anak yang akan tercipta tadi jadi kalau kondisi batin pasangan tadi yang sedang melakukan hubungan itu tenang itu akan memberi pengaruh yang positif kepada anak maka karena itu dalam Islam dianjurkan ketika berhubungan suami istri itu dianjurkan membaca doa dianjurkan untuk ta'us berlindung kepada Allah dari setan karena itu akan mempengaruhi bakal janin yang akan tercipta dari hubungan tersebut itu hubungannya menurut Mufasir Tahir Ibn Wasul artinya apa Allah bermusawah dengan malaikat itu akan mempengaruhi kepada jiwa dari keturunan Nabi Adam kemudian hikmah yang kedua adalah menzahirkan kelemahan malaikat yang tidak mengetahui hal yang gaib jadi Allah tadi menjawab Allah tidak membantah pertanyaan malaikat tapi hanya dengan perkataan pernyataan ini a'lamu malata'lamu aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui artinya apa bahwa ada hal gaib yang tidak diketahui oleh malaikat mungkin memang benar nanti manusia itu akan berbuat kerusakan akan membuat pertumpahan darah tetapi dibalik itu ada satu hikmah yang tidak diketahui oleh malaikat kemudian menzahirkan keutamaan adam dari malaikat walaupun malaikat itu hanya diberi akal selalu taat kepada Allah tetapi adam masih utama dari malaikat walaupun adam itu diberi hawa nafsu buktinya adalah adam dipilih menjadi halifah tidak malaikat terakhir ikmahnya adalah tidak seharusnya menjadikan kebaikan yang banyak mengabaikan kebaikan yang banyak karena sedikit kejahatan walaupun manusia itu ada melakukan kejahatan tetapi tidak seluruh manusia itu yang yang jahe banyak manusia itu yang mulia ada yang menjadi nabi menjadi rasul menjadi awliya menjadi wali menjadi orang soleh ini karena adanya sedikit keburukan jangan sampai kita meninggalkan kebaikan dalam pandang manusia itu kadang-kadang ada yang banyak ada yang banyak ada yang banyak ada yang banyak gara-gara-gara hujan sehari lupa panik dan setahun jadi gara-gara kejahatan dan sakit hilang kebaikan yang yang banyak gara-gara ada kekurangan sakit pada seseorang langsung orang tadi di benci di benci itu contoh nyobaan yang kata uang cie lantai nan patah cie nonan dibuang dan sampai cie lantai nan patah dibaka umah kacian nyoba itu dalam kehidupan manusia manusia itu tidak ada yang sempurna jadi artinya apa walaupun ada sedikit kejahatan keburukan atau kekurangan tetap kita harus memandang sisi yang baik atau sisi yang positif jadi itulah hikmah dari ayat yang kita bahas pada pagi ini yaitu ayat yang ke 30 jadi Allah subhanahu wa ta'ala berdialog dengan malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi Allah sebenarnya bukan musawarah tapi hanya menyampaikan keputusan bahwa saya bahwa aku akan menciptakan khalifah di bumi yaitu manusia insyaAllah nanti kita lanjutkan subhanahu wa bihamdika ashadu ala ila ila anta astagfirullah wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati